Intro Dengan dikaruniai anggota tubuh lengkap, dengan kita punya teman-teman yang selalu mendukung, dengan punya keluarga yang selalu mendukung, itu sebetulnya banyak hal yang membuat kita bisa merasa percaya diri dan akhirnya bisa merasa cantik, jadi bersyukur kunci utamu supaya bisa kita merasa cantik Setelah baca buku yang aku tulis, buku pintar cewek juara, yang aku harapkan perempuan-perempuan di Indonesia banyak yang lebih berani untuk mencapai mimpi-mimpinya sendiri, banyak yang bisa menjadi princess on their own atau menjadi putri dalam kehidupan mereka masing-masing, apapun profesinya, mau itu dia seorang pelajar, mahasiswa, atau pegawai kantoran, pokoknya dia bisa menjadi princess di lingkungannya sendiri Bagi perempuan mungkin permasalahan utama, bukan cuma aku mungkin, semua banyak perempuan adalah percaya diri kadang-kadang memang rasa percaya diri itu muncul, tapi kita harus tahu gimana cara mengatasi pada saat rasa tidak pede itu datang kadang-kadang rasa tidak pede, tiap orang beda-beda Kalau misalnya aku kadang-kadang suka merasa tidak pede, aku suka memotivasi diriku sendiri dengan kata-kata yang menyemangati diri sendiri Misalnya, kalau misalnya ada orang lain yang kayaknya lebih oke atau lebih pintar, lebih cantik, lebih segala-galanya kita harus bilang lagi ke diri kita, hey belum tentu dia yang lebih oke, kali emang kita yang lebih oke kan? Who knows? Perubahan terbesar yang aku harap bisa lakukan dalam posisi aku sekarang dengan aku membagi-bagikan ilmu dan membagikan lebih banyak lagi Mungkin untuk sampai sekarang, di umurku yang sekarang ini, aku baru bisa menulis satu buah buku Jadi aku juga berharapnya nanti ke depannya mungkin dengan bertambahnya usia, lebih banyak lagi karya yang aku tulis dan bisa aku bagikan Beauty dan real beauty, bedanya adalah kalau real beauty itu adalah kita sebagai perempuan semua orang bisa punya real beauty kalau kita mau untuk mengeluarkannya Kalau beauty itu gampang, hanya sentuhan make up, olesan di muka, terus rambut dibuat itu semua kita bisa jadi cantik, tapi kalau misalnya cantik dari dalam itu gak semua orang punya walaupun kita make up set tebal mungkin, tapi kalau emang dari hati kita gak cantik, gak akan keluar auranya Arti kegagalan buat aku itu mungkin seperti peribahasi yang kita sering denger ya kegagalan adalah keberhasilan yang ketunda Tapi itu memang betul dan kita harus percaya bahwa itu betul Kalau kita percaya kegagalan adalah kegagalan, maka seterusnya kita akan gagal Tapi kalau kita percaya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, maka kita akan dapat keberhasilan itu di kemudian hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!